Proses evakuasi Viral video ratusan minyak goreng kemasan tumpah ke laut lepas. Ratusan minyak goreng itu dievakuasi oleh awal kapal. Dalam video terlihat ratusan minyak goreng dalam kemasan tercecer di lautan lepas. Seorang awal kapal kemudian terjun ke laut menggunakan pelampung dan mengambil ratusan kemasan minyak goreng yang mengambang di lautan. Awal kapal lain membantu memungut minyak goreng kemasan itu untuk dinaikkan ke atas kapal. Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa video evakuasi minyak goreng itu viral di grup WhatsApp pada minggu 31 Juli 2022. Netizen ma'amah pun nangis melihat minyak goreng tercecer di lautan lepas. Bahkan seorang netizen mengaku hingga mau menceburkan diri ke laut untuk menyelamatkan minyak goreng tersebut. Dikutip dari tribun Jateng, insiden itu terjadi di Selat Malaka pada minggu 31 Juli 2022. Kapal kargo aneka maju yang bermuatan sembako dan bahan pokok dikabarkan tenggelam. Kapal tersebut berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Video tenggelamnya kapal itu pun beredar di media sosial. Akibat dari kejadian ini, bahan pokok dan sembako yang dibawa tumpah ke laut sehingga para ABK harus mengevakuasi dan menaikkan barang-barang ke kapal lain. Proses evakuasi minyak goreng.